selamat malam semuanya selamat datang di youtube channel Indonesia Belajar Mandarin dan selamat datang juga di kursus Mandarin Kuala Zongwen Aja hao, wujau Michael perkenalkan nama saya Michael kalian bisa panggil saya Michael atau Lawsure Michael hari ini kita akan belajar HSK 1 chapter 10 HSK 1 chapter 10 bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dan tolong bisa ketik tombol share bagi yang mau belajar Mandarin dari 0 kalian bisa nonton video ini atau share ke teman-teman lainnya dan lagi kita mulai ya oke, sekarang sekarang share screen oke, sekarang sekarang share screen oke, sekarang kita akan mulai dari HSK 1 oke, mari kita mulai oke, sekarang kita baca judulnya dulu ya, kita baca bareng judulnya lagi iskoli 내 oke, oke mungkin saya oke, oke, kalian perhatikan Bahasa mandarinnya orang apa? Orang yang kandran Kalian lihat Ada dua orang kecil Duduk di dalam cuo itu Cuo itu artinya Duduk Cuo itu sini Nar itu sana Jadi Saya Boleh duduk sini Kau Kalau kalian hari ini Kemal atau ke Perpustakaan Mau tanya Ini ada orangnya Atau boleh gak Saya duduk sini Kalian ngomong aja Atau mau lebih sopan Juga bisa Tambah tolong tanya Atau orang yang bisa jawab Boleh Neng Boleh Boleh Itu judulnya Oke sekarang kita Masuk ke Coming up Kita lihat nomor satu Kung Suo Kung Suo Artinya Kerja Kung Suo Misalnya Telepon 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 Kevin Halo Halo Woi Kevin Nih zai Zuo Semma Nih zai Zuo Semma Kamu Sedang Apa Kamu Laki Apa Nih zai Zuo Semma Tuz Kevin jawab Halo Waj zai Kung Zuo Waj zai Gong Zuo Saya Sedang Kerja Waj zai Gong Zuo Ya Masih ingat ya Kemarin kita sudah bahas Oke Gong Zuo Itu artinya Kerja Oke Nomor dua Kita baca Kan Su Kan Su Oke Kan di bahasa Mandarin Itu bisa lihat Bisa nonton Bisa baca Oke Kalau Kan Su Artinya Baca buku Oke Oke Nomor tiga Kita baca Zuo Zuo Itu ada Diingat ya Ada orang Di dalam Jadi beda ya Sama Yang tadi saya Ngomong Nih zai Zuo Sama Kok pininya Sama Zuo Satu itu Lakukan Tapi disini Kalau Zuo Itu artinya Duduk Sit down Zuo Oke Selanjutnya Nomor tiga Zuo Z Zuo Z Itu artinya Meja Oke next Saya ditambahin Izi Izi Kalian masih ingat Artinya Kursi Izi Zuo Z Oke Nomor lima Kita baca Tien Nau Tien Nau Itu artinya apa Tien Nau Itu artinya Komputer Tien Nau Kenapa artinya Komputer Tien Itu artinya Listrik Nau Itu artinya Otak Jadi Tien Nau Itu artinya Otak yang listrik Jadi artinya Komputer Oke Terakhir Kita baca bareng Papa He Mama Papa He Mama Papa Dan Mama Papa He Mama Oke Jadi disini Kenapa saya tambah Ke I Itu Hampir Artinya Sama dengan Neng Misalnya Kalau mau diartikan Itu artinya Hampir sama Saya boleh gak Duduk Disini Oke Sekarang Kita Akan Ke Text Oke Text Kita lihat Kita Kita lihat Kita Baca In the office Zai Ban Gong Shi Zai Ban Gong Shi In the office Oke Kita mulai Cua Zisang Yow Sema Oke Kita baca lagi ya Kita lagi Ayo baca Cua Zisang Yow Sema Ingat Di atas Meja Ada Apa Jadi Waktu kita Ngomong itu Harus sebutkan Objeknya Dulu Tempatnya Dulu Cua Zis Meja Sang Atas Jadi di atas Meja Mandarin Harus mejanya Disebutkan dulu Cua Zisang Yow Ada Sema Ada Apa Cua Zisang Yow Sema Jadi pertanyaannya Di Sema Apa Jadi dia jawab Cua Zisang Yow Ada Tiga Tien Nau Ada satu Komputer H Dan I Ben Su Dan Satu Buku Apa Artinya Ike Tien Nau Kenapa Tien Nau Karena harus Ada Jembatan Jadi Nomor Satu Atau Dua Atau Tiga Antara sama Objek Itu harus Ada satu Jembatan Sama Sama Dengan Z Sama N Bisa Z K Tien Komputer Ini Bisa Langsung Komputer Ini Z Tien 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 Bisa Terus Jembatan Z Tien Buku Buku Ini Z Ben Su Kayak Gitu Makanya Disini Harus Pakai Ke Ike Tien Jadi Pakai Ke Measure Word H I Ben Su Ben Itu Kata Satuan Measure Word Buku I Ben Su Oke Bisa Ya Lanjut Kita Baca Be Z Z Z N N Be Z Z N N Masih Ingat Ada Tiga Ada Mulutnya Jadi Artinya Dimana Be Z Itu Artinya Gelas Gelas Dimana Sesti Jawab Be Z Z Gelas Z Z Z Z Sebutkan Rumah Dulu Sebutkan Tempatnya Atau Rumah Z Z Z Meja Li Artinya Dalam Jadi Kalian Harus Kata Ini Beker Bloddy Baru Yang kemarin Kita Belajarkan Cuman Sang Atas Dan Bawah Sekarang Kita Belajar Z Z Li Be Be Z Z Z Z Z Z Li Artinya Gelas Nanti Dalam Meja Mungkin Mejanya Ada Ada Apa Itu Ada Dalam Nya Bisa Dibuka Be Z Z Z Z Li Li Itu Artinya Dalam Jadi Kita Biasa Limen Artinya Di Dalam Z Limin Di Dalam Oke Oposannya Apa Wai Wai Mien Itu Artinya Luar Artinya Luar Wai Mien Z Wai Mien Artinya Di Luar Misalnya Bicontoh Kevin Cain Nali Kevin Dimana Oh Kevin Cain Wai Mien Kevin Di Luar Jadi Wai Satu Kata Itu Artinya Luar Oke Jadi Ingat Limen Artinya Dalam Wai Mien Artinya Luar Oke Sekarang Kita Tien Nau Itu Artinya Komputer Tadi Saya sudah Ngomong Tien Itu Artinya Listrik Nau Itu Artinya Otak Oke Sekarang Saya tambahin Yang depannya Tien Coba Tien Shih Tien Shih Artinya TV Tien Itu Listrik Shih Kalau Shih Itu Yang harus Lihat Pake mata TV Kan Harus Dilihat Tien Shih Jadi Artinya TV Tien Shih Oke Oke Yang kedua Saya tambahin Itu Tien Ying Tien Ying Itu artinya Movies Film Misalnya Telepon Saya telepon Oke Halo Ray Nijai Juo Sama Halo Ray Kamu Sedang Apa Itu Ray Dia jawab Wajai Kan Dian Ini Saya Sedang Kan Masih ingat Jadi Nonton Film Atau Wajai Kan Dian Shih Wajai Kan Dian Shih Saya lagi Nonton TV Masih ingat Kan Bahasa Mandarin Itu bisa Nonton Lihat Atau Baca Nah Kan Oke Jadi disini Tolong diingatkan Nah disini ada lagi He Itu artinya Dan He Itu dan Misalnya Oke Bisa ya Sekarang Sekarang Saya akan Lanjut ke Text kedua Ayo Kita lihat Oke Kita akan lihat Text kedua Kita baca In the gym 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 Artinya apa? Di gym Mereka lagi di gym Oke kita coba Lihat gambar ini Nah Nah Ren Nah Ke Ren Masih ingat Nah Ada keempat Tidak ada kotaknya Jadi artinya apa? Itu Ya Nah Nah Ke Ren Ingat ya Ce Sama Nah Atau Nominal Satu dua tiga Pokoknya nomor Kalau disambung Sama Subjek Itu pasti ada Harus ada Kata Mesho Nah Ke Ren Orang Itu Ya Jau Semah Min Namanya Siapa? Dipanggil Apa? Cien Mien Nek Orang depan itu Depan Ini Terus dia jawab Ta Jau Wanita kan Makanya pakai Ta Yang khusus wanita Ta Jau Wang Fang Namanya dia Wang Fang Zai Kita baca Zai Y Y Y Kung Zuo Di Y 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 Rumah Sakit Kalau Iseng Itu Dokter Ya Ingat ya Zai Y Y Y Kung J Di Rumah Sakit Kung J Ker Kerja Kerja Di Rumah Sakit Jadi Tempatnya Harus Disebutkan Dulu Baru Ngapain Zai Y Y Kung J Kerja Di Rumah Sakit Oke Oke, selanjutnya kita baca Hou Mian Hou Mian Jadi tadi kita sudah belajar Cian Mian, itu artinya Depan Sekarang, di sini Hou Mian Itu artinya Belakang Misalnya kita lagi Antri Kevin, di mana? Oh, Kevin di Cian Mian Kevin di depan Kian Mian Kian Mian Rai di mana? Oh, Rai di Blakang Rai, Zai, Wom MEN Zai, Rai, Zai, HOU MEN Rai, Zai, HOU MEN Rai, Zai, WOM MEN HOU MEN, Rai, Zai, WOM MEN WOM MEN, itu artinya kita Rai, Zai, WOM MEN HOU MEN Rai, Zai, WOM MEN Rai, Zai, WOM MEN Rai, Zai, WOM MEN Jadi, HOU MEN Itu artinya Belakang Oke, coba kita lihat HOU MEN NAKA REN NAKA REN YANG DI BLAGANG Orang tu Bagaimana? Maksudnya itu Tanya Namanya HOU MEN NAKA REN NAKA REN oudster jawab Ta jao Xie Peng Ta jao Xie Oh, dia namanya Xie Peng Arabiannya Xie Zai Shang 天 Gong Nyo Nyingat jang Vid jet dotgo gong No k Jai Jadi kita belajar tentang depan dan belakang, depan dan belakang, belakang dan belakang dan belakang. Jadi kalian bisa bikin kalimat, kerja di mana, di mana dulu, baru, kong chu. Oke, teks dua sudah selesai, kita sekarang coba ke teks ketiga. Oke, teks ketiga, ini tadi saya beri contoh kalau kita misalnya di perpustakaan. Oke, in the library. Kita baca, Artinya di perpustakaan. Oke, coba kita lihat. A omong. Kita baca bareng, ayo. Cer, yo, ren, ma. Cer, yo, ren, ma. Oke, masih ingin nggak? Cer, artinya apa? Sini. Yo, ada. Ren, orang. Disini ada orang, kah. Cer, yo, ren, ma. Ini jujur ya, ini paling sering dipakai. Misalnya hari ini kalau kita ke perpustakaan, atau ke food court, ya, makan gitu ya. Pasti tanya, ini ada orang yang nggak ada? Mau duduk makan. Ya, biasanya kalau ke China, Taiwan, itu biasanya kalau kita makan di luar itu kayak gitu. Jadi ini penting sekali, saya harap kalian bisa dihafalkan. Coba kita baca lagi. Cer, yo, ren, ma. Di sini ada orang, kah? Terus dia jawab, me, yo. Oke, me, yo. Apa artinya me, yo? Oh, tidak ada. Tidak ada. Boleh nggak saya pakai tidak, kan? Dulu kan kita belajar tidak. Bahasa menjadinya apa? Pu. Ada, yo. Pu, yo. Boleh nggak? Tidak boleh. Itu salah. Terus kenapa? Me, yo. Itu artinya tidak ada. Oke. Me, satu kata. Itu sudah bisa artikan tidak ada. Me, tidak ada. Gitu ya. Jadi, me, yo. Artinya tidak ada. Kalau pu, yo. Itu tidak ada. Maksudnya tidak ada penggunakan kayak gini. Jadi salah ya. Saya kasih cross. Yang betul adalah me, yo. Ini seringkali saya lihat banyak orang mikir. Oh, tidak ada. Ya udah. Tidak pakai pu. Yo pakai ada. Pu, yo. Itu salah ya. Jadi kalian harus ingat. Me, yo. Itu artinya tidak ada. Oke. Coba kita baca lagi. Cer. Yo, ren, ma. Cer. Yo, ren, ma. Di sini ada orang nggak? Oh, nggak ada. Me, yo. Kalau ada gimana? Oh, yo, ren, yo, ren. Nah. Atau, mau lebih sopan lagi. Bu, ho, i, si. Yo, ren. Bu, ho, i, si. Yo, ren. Bu, ho, i, si. Bu, ho, i, si. Masih ingat. Di chapter 1 saya mengajarkan. Oh ya, maaf permisi ada orang. Bu, ho, i, si. Yo, ren. Bu, ho, i, si. Yo, ren. Oke. 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 Terus selanjutnya. Dia tanya. Wo, neng, zuo, zir, ma. Oke. Ini yang judul kita. Wo, neng, zuo, zir, ma. Saya boleh duduk di sini kah? Boleh nggak saya duduk di sini? Wo, neng, zuo, zir, ma. Jawabnya banyak. Boleh. Kei. Nanti ya. Kei. Kei, kei. Neng. Neng. Sudah bisa. Atau langsung lebih sopan. Silahkan duduk. Cing, zuo. Cing, zuo. Cing, zuo. Cing, zuo. Soalnya benda arti. Kalian kan sudah tahu. Yang saya ngajar di video kemarin. Di sini itu artinya silahkan. Silahkan duduk. Atau kalian kalau lagi naik lift. Ya. Sama atasnya kalian. Atau customer kalian. Nah biasanya kan harus customer. Keluar. Duluan kan. Nah. Kita ngomong. Cing. Cing. Silahkan. Cing. Silahkan duduk. Cing, zuo. Cing, zuo. Cing, zuo. Ya. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Cing, zuo. Cing, zuo. Okay. Silahkan duduk. Okay. Cing, zuo. Cing, zuo. Okay. Cing, zuo. Cing, zuo. Saya ngajar di video kemarin. Ini kalian harus tahu. Ya. Ini penting sekali. Okay. Cang lupa. Cing, zuo. Cing, zuo. Okay. Selanjutnya. Kita lihat notes ini. Nah. Ini seharusnya. Lagi review juga. Okay. Kita lihat. Dalamnya. Di box ini. Ya. Kita baca. Iji. Sia. Mian. Di bawah. Iji. Kursi. Yuk. Iji. Siaoko. Oke. Kalian pasti ingat. Apa ini? Iji. Kalian bisa catat. Iji. Jji. 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 Di dalam sekolah ada satu toko. Masih ingat? Itu artinya toko. Oke, selanjutnya kita baca. Di atas meja ada satu komputer. He, artinya dan. I, dan satu bu. Oke, kita lihat. Tadi guys sudah jelasin. Jadi, yo itu artinya ada. Kalau tidak ada, kita baca bareng. Mei, yo. Mei, yo. Itu artinya tidak ada. Kita baca. Di bawah kursi tidak ada anjing kecil. Oke. Oke, nomor dua kita baca. Oke, nomor tiga kita baca. Di atas meja tidak ada komputer. He, dan bu. Oke, sekarang kita akan belajar. He itu artinya den. Ya. Coba kita lihat eksampelnya. Pake gimana? Pake he. Nomor satu kita baca. Saya ada satu teman jina. He, dan tiga mekuo, dan yu. Satu teman mekuo itu Amerika. Satu teman Amerika. Jadi ini satu kalimat. Oke, kita lihat eksampel lagi. Nomor dua kita baca. Wo jia yu san ko. Dan papa. Mama. He, wo. Wo jia yu san ko. Masih ingat? Ini catat awal ya. Rumah saya ada tiga orang. Kenapa pake ko? Artinya tiga family members. Tiga family members. Papa. Terus mama. He, wo. Dan saya. Oke. Kalian berarti kan enggak? Bahasa manjarin. Lihat, ada koma. Nah, terus ini apa? Kok kayak koma? Nah, di sini artinya Bukan koma. Tidak sementara. Jadi pakenya di mana? Misalnya Papa. Eh, papa. Mama. Papa. Terus kasih koma ini. Mama. Terus kasih koma itu. Je, je. Dan. He, wo. Dan saya. Jadi ada papa, ada mama, ada je, je, ada titi, dan saya. Jadi antara papa, mama, je, je, itu papa dan mama. Tengah, tengahnya itu ditambahkan ini. Nah, ini. Buat sementara. Dan, 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 siapa gitu. Tapi bukan koma. Kalian bisa berharapkan. Bahasa manjarin apa? Ini bahasa manjarinnya kan. Tuan. Kayak. Stop. Ya. Oke. Kita baca lagi. Wo, jah, yo. San, ko. Dan rumah saya ada tiga orang. Tiga family members. Papa, papa, mama, he, wo, dan saya. Jadi tiga orang. Oke. Selanjutnya kita baca. Kita baca. Di atas meja ada satu komputer dan satu buku. Oke. Ini sudah. Kita tadi sudah baca ya. Oke. Sekarang kita pakai. Enang. Enang. Kayak gitu. Artinya apa? Enang itu. Bo, itu artinya kayak bisa atau boleh. Coba kita baca. 明天下午,我能去商店. 明天下午,我能去商店. Artinya apa? 明天, bahasa ingat, besok. 下午. Sorry. 我能去商店. Saya bisa ke toko. Saya boleh ke toko. Saya bisa ke toko. Saya bisa ke toko. Saya bisa ke toko. Saya bisa ke toko. Oke. Oke. Kita baca. Kamu boleh di sini tulis namamu enggak? Tengah. Tidak boleh Tidak bisa Oke Nah selanjutnya kita belajar Cing Cing Disini artinya apa? Artinya silakan Cing Nomor satu kita baca Cing Cing Atau Disini artinya bisa Tolong Tolong tulislah nama anda Cing Sih Minta Oke Nomor dua kita lihat Cing Silakan Minum teh Cing 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 Silakan duduk Cing 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 Satu kata juga bisa artinya silakan Cing Silakan Jalan dulu ya Cing Oke 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 selanjutnya kita akan exercise ya Jadi kalian bisa latihan sendiri Coba kita lihat nomor satu Pertanyaannya apa Kita baca Cing komputernya disini, atau mau lebih susah, bisa, Denau, Zai, Di, Wodah, Sayang, Wodah, Su, Paoli, Saya lihat, Denau, Zai, Wodah, Su, Paoli, Komputernya ada di, Tas, Buku Sayang, Su, Paoli, Oke, kalian bisa ingin tuliskan, Su, Paoli, Oke, saya tambahin ya, Su, Paoli, Su, Paoli, Oke, Ada yang bisa, kan, Su, Paoli, Besar kanannya, Rau kecil, Nah ini, Su, Paoli, Su, Paoli, Dalam, Denau, Denau, Zai, Oh, Denau, Zai, Wodah, Su, Paoli, Denau, Zai, Wodah, Su, Paoli, Komputernya, Komputernya ada di, Tas, Buku Sayang, Ya, Jadi ingat, Harus sebut, Su, Paoli dulu, Baru, Di dalam, Atau, Di luar, Su, Paoli, Di dalam, Tas, Bu, Tas, Bu, Oke, Next, Nomor 2, Su, Zai, Nah, Coba kita beri contoh, Bukunya di mana? Oh, Bukunya ada di atas meja, Su, Zai, Zuo, Zizang, Ingat, Sebukan meja dulu, Baru tulis atas atau bawah, Su, Zai, Zuo, Zizang, Atau di atas kursi, Su, Zai, I, Zizang, Ya, Su, Zai, I, Zizang, Bukunya ada di atas kursi, Oke, Oke, Nomor 3, Kita baca, Zuo, Ziz, Li, Miet, Yau, Semma, Zuo, Ziz, Li, Miet, Yau, Semma, Di dalamnya meja ada apa? Kita bisa jawab, Zuo, Ziz, Li, Miet, Yau, Yau, Su, Misalnya ada buku, Yau, Pi, Ada ballpark, Pergi contoh, Ya, Yau, 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 Ada komputer, Oke, Nomor 4, Kita baca, Yang mana? Itu adalah wangfang Kita bisa sebutkan Yang di depan ini Ini namanya wangfang Yang tadi kita lihat wangfang itu kan yang di depan Yang tadi kita lihat wangfang Yang di depan itu Yang di depan, itu adalah wangfang Yang di depan itu adalah wangfang Yang di depan itu adalah wangfang di belakang kan, xiepeng itu 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 ok jadi disini exercise, kalian jangan hanya cuma jawab yang di dalam text yang tadi itu kalian bisa modifikasi mikir gimana jawab pertanyaannya orang soalnya bukan semua itu ikuti di dalam buku HSKM kita harus berkembangkan ok nah sekarang kita lihat kita lihat gambar, terus kita lihat nah kita lihat gambar ini izi ke kursi dan meja, ok kita lihat meja, di atas meja ada barangnya kita zoom ya ok kita lihat ok kita lihat zuo zi shak di atas meja yu ada yi peng kafe saya beri contoh zuo zi shak yu yi peng kafe di atas meja di atas meja ada satu gelas yi peng satu gelas apa? satu gelas kofi 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 itu artinya kofi ok zuo zi shak yu yi peng kafe di atas meja ada satu gelas kofi ok ok sekarang kita lihat gambar ini ini ada komputer ada buku dan ini juga meja, ok kita lihat zuo zi shak yu su ada buku he tenau ada dan komputer ada kofi su he di atas meja ada su buku dan tenau komputer ok selanjutnya kita lihat gambar ini ini nah ini kayak di coffee shop ya di starbucks atau di coffee stop ya saya cuma bikin contoh ya starbucks biasanya kan kita mau beli kopi habis kita mau cari tempat gitu nah biasanya kan rame di coffee shop itu kita harus tanya boleh nggak saya jutuh sini jadi kita bahasa menjadinya apa saya boleh nggak duduk sini atau apa tanya tolong tanya ini ada orang masanya menjadinya gimana jen 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 yang terakhir kita lihat gambar ini gambar ini adalah kayak pokok kita baca Dia kerja di toko. Selanjutnya, disini ada sedikit exercise. Ini semua machine words. Kita baca dulu. Ke adalah kata satuan, measure words yang paling sering dipakai. Biasanya kalau orang tidak tahu measure words-nya apa, kita biasanya pakai ke. Oke, selanjutnya, ko. Disini artinya ko. Disini artinya khusus buat family members. Masih ingat yang dulu kita belajar. Yang ketiga, kita baca. Ben, itu khusus buat buku. I, ben, su, satu, buku. Buku ini, ce, ben, su. Masih ingat kan? Ce, ce, ben, su. Buku itu, na, ben, su. Jadi pakai na. Harus ada kata satuan yang itu, ben, khusus untuk buku. Oke, yang terakhir, kuai. Oke, disini, dia khusus, disini bisa khusus buat uang. Uang, ya. Kita lebih contoh. Shih kuai, cian. You need buat mata uang. Tapi juga bisa ada pemakaian yang lain. Misalnya, i kuai, tan kau. I kuai, tan kau. Apa ini? Oke, saya kasih tau. Tan kau, itu artinya kue. Kayak kue ulang tahun dulu. Kue. Tan kau, cake. Masa inggrisnya, cake. I kuai, tan kau. Itu artinya satu potong kue. A slice of cake. A slice. I kuai, tan kau. Oke, pakai di mana lagi? Kuai, itu, dicontoh. Yang bisa dihitung. Kayak ada bentuknya. Misalnya, i kuai, tempe. Ada banyak tempe? Terus kamu tanya, Kamu mau pakai yang mana? Kamu mau yang mana? Ada sepuluh tempe. Yang mana? Kamu mau pilih. Nih要 chih. Nak kuai. Kamu mau makan yang mana? Jadi, langsung pakai kuai aja. Gak usah pakai tempe. Tempe di depan. Saya coba tanya. Misalnya, saya tanya ke Kevin. Nih要 chih. Nak kuai. Kamu mau makan yang mana? Maksudnya apa? Mau makan yang slice yang mana? Tempe yang mana? Karena bisa dihitung. Jadi, pakai kuai. Jadi, saya bicara untuk i kuai. Tan kau. Oke? Coba kita lihat eksersisnya. Nomor satu, kita baca. Wo jah yu san. Oke, sudah sebut rumah ya. Pasti, wo jah yu san. I call. Rumah saya ada tiga family members. Ini pasti. Oke. Selanjutnya, kita lihat nomor dua. Wo my. Masih ingat? My. Beli. Wo my i. Apa-apa? Pei zi. Pei zi. Itu artinya gelas. Saya beli satu ke belas. Oke. Nomor tiga, kita baca. Yo. U. U itu berapa? Lima. U. Han. yu su. Oke. Buku mandatin. Sudah buku, pasti pakai. Ben. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir. Kita tahu. Kita baca. Oke. Tapi jangan lupa. Quiet. Kita juga bisa dipakai di. Di quiet. Tantang. Buat. Barang yang. Berbentuk. Ya. Oke. Nah ini tentang. Pin ini lagi. Ya. Kita coba latihan pin ini. Pin ini paling penting. Paling. Susah. Keliatannya gampang. Gampang. Oke. Sekarang kita lihat. Nada satu. Kemudian. Nada. Lima. Natural tone. Bahasa menjadinya. Ching. Seng. Itu artinya. Nada kelima. Yang lain. Paling gampang. Ma. 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 Ada satu. Ma. Ma. Ya. Ma. Itu. Nada kelima. Nada kelima. Oke. Kita baca nomor satu. Ayo. Nomor satu kita baca. Cuo. 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 Artinya kayak gitu. Cuo. Cih. Oke. Nomor dua. Pan. Cih. Pan. Cih. Next. I. Cih. I. Cih. Ya. Untuk lagi. Ku. Cih. Ku. Cih. Ya. Artinya telah anak. Han. Cih. Kita belajar. Han. Cih. Itu artinya. Piring. Berarti. Belakangnya itu nada. Sang. Oke. Nah. Ini. Semua. Kita latihan ya. Oke. Kalian bisa baca ya. Oke. Nomor satu kita baca. Ayo. Pa. 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 Next. Ke. 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 Next. Ku ku. Ku ku. Next. Xie. 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 Oke. Next. Ma. 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 Oke. Next. Jie. Jie. Next. Su su. Su su. Next. Kan. 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 Ye. 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 Di. 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 Tai. 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 Next Suo-su Suo-su Lalu satu Suo-su Next Nai 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 Mei 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 Terus Sing 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 Yang terakhir Sang 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 Itu yang belakangnya nada Nada satu Oke Kita lihat Nah ini Kita baca bareng ya Komor satu Nimen Nimen Chuo-su No Yum pantai Lo Mаемся 我们 椅子 椅子 枕头 枕头 后头 后头 他们 他们 杯子 石头 历头 人们 被子 手 獄 猶 猶 猶 猶 鸿 猶 猶 猶 尤 这里 他的 侧 猶 猶 猶 terakhir untuk latihan bagaimana tulis manjarinya ini bacanya ke atas ke atas ke bawah sampai kita tutup dari kiri ke kanan oke oke nomor 2 kita baca ke bawah 1 kemudian 2 terus 3 siap oke nomor 3 kita lihat khusus buat kata mesho busnya buat buku 1 2 3 4 terakhir 5 dari kiri ke kanan oke next ini penting sekali atasnya panjang bawahnya pendek panjang 1 lebih pendek daripada yang atasnya 2 terus 3 atas ke bawah 4 terakhir 5 oke nah ini nah ini complete and close 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 si sama kuo kita lihat di bikin kotak di tengahnya kotak oke nah kita lihat ini tentang family lagi oke yang nomor 1 ini tentang kuo zi kuo biasanya itu ditutup ya kayak ada pager tutup semua kuo lihat tutup semua kan isinya ditutup kuo juga sama tulisannya oke ini namanya kuo zi kuong oke next kita baca si zi pang si zi pang yang ini sangat-sangat sangat-sangat sering dilihat disini biasanya untuk ucapin orang atau ini disini kayak tuhan atau apa ada ini si zi pang kita lihat di si sebenarnya ada ini zu ucapin zu juga ada ini jadi kita hari ini belajar kuo zi kuong katakan gini si zi pang itu kayak lagi oke nah ini kalian bisa oke kita lihat oke disini ada tambahan kita baca hou mian hou mian itu artinya belakang zu pian oke itu artinya kalian tulis kiri selanjutnya yu pian yu pian itu artinya kanan biasanya saya bisa jadi kalian gimana untuk hafal atas atas si bawah juo kiri yu itu kanan jadi kalian bisa latihan sendiri ya sang si ya juo yu kayak gitu ya oke coba lagi ya sang si juo yu ya karena kameranya ya mirro ya jadi saya harus ikutin apa yang kalian lihat sekali lagi ya sang si juo yu ya atas bawah kiri kanan sang si juo yu kayak gitu oke masih ingat atas sang mian bawah si mian kanan yu pian kiri juo pian atau juo pian dulu kiri baru kanan juga bisa sang si juo biasanya saya suruh murid itu hafal kayak gitu sang si juo sang si juo ya sekali lagi sang si si juo atas bawah kiri kanan ya juo pian di sebelah kiri yu pian di sebelah kanan di depan jai jian mian di depan di belakang jai jau mian ya jadi terakhir disini dia tambahin juo pian sama yu pian di contoh disini mereka mungkin lagi lihat foto atau apa lihat namanya apa ta wai ta wai jai wo juo pian david di kiri saya jai wo juo pian dimana dulu di saya dulu di kirinya saya jai wo juo pian atau bisa wo juo pian shi da wai artinya sama ya kiri saya adalah david wo juo pian shi da wai kiri saya adalah david ya oke saya rasa cukup untuk hari ini chapter 10 chapter 10 kita hari ini sudah belajar cukup banyak ya judulnya wo nang juo jermah ya boleh gak saya duduk sini ya oke besok kita akan masuk ke jam 11 dan itu kita akan ngajar jam ya jam berapa itu bahasa menjadinya gimana oke dan terima kasih yang udah nonton video saya setiap sabtu dan minggu jam 7 malam saya akan live youtube live disini untuk ngajar kalian buku HSK kalian jangan lupa subscribe ya like dan share kalian bisa share ke teman-teman yang mau belajar Mandarin saya ngajar dari 0 kalian bisa lihat video saya dari HSK 1 chapter 1 sekarang kita masuk ke chapter 10 ya besok kita akan ke chapter 11 oke jangan lupa jangan lupa juga bisa subscribe ya youtube channel saya dan follow instagram kuai le chongwen kursus Mandarin kuai le chongwen kalian juga bisa search di google oke terima kasih semuanya